Intro Itu saat Imam Ahmad bin Hanbal Diberitahukan kepada beliau bahwa muridnya satu hari bisa sepuluh kali hatam Quran Satu hari sepuluh kali hatam Quran Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak langsung bangga Nelihat muridnya satu kali hatam, sepuluh kali hatam Quran Akhirnya dipanggil sama Imam Ahmad bin Hanbal Saya mendengar kamu ini sehari sepuluh kali hatam Quran, betul Itu bagus, perbuatan yang mulia Mulai saat ini baca itu Quran seolah-olah saya ada di hadapan Besok atau nanti kamu pulang baca Quran seolah-olah aku mengawasi bacaanmu Kata gurunya, kata Imam Ahmad bin Hanbal Dia pulang, dia laksanakan Dia buka itu Quran Dia bayangkan sepenuh hati, sepenuh pikirannya bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu ada di hadapannya Jangan sepuluh kali hatam Satu kali hatam aja dia enggak saat itu Kayak anak-anak kita waktu masih belajar, sekarang pun kita masih belajar Dulu kalau masih mau dokter, kalau giliran saya di luwalit yang ajar Itu persiapan baca kitab dari malam udah kita siapin Karena walaupun udah lancar kayak gimana juga, kalau udah di hadapan beliau tetap keriketingin Baca kitab, kalau udah begitu keadaannya tuh hilang udah Bisa buyar Ada anak-anak sini, aneh heran Kalau di rumah aneh baca simtidurur lancar bener Tapi kalau malam Jumat di depan usat kenapa ya salah mulu ya Begitu memang, kalau di hadapan guru Kalau di rumah orang enggak ada yang ngeliatin, bini yang nilai Akhirnya abang cakep banget bacaan Udah pasih banget nih gitu kan Di depan guru belum tentu Akhirnya balik kepada Imam Ahmad Wahai guruku, aku tidak mampu mengatamkan satu kalipun bacaan Quran Ketika aku membayangkan kau ada di hadapan saya Itu tuh Jadi ada kehusuan ternyata di situ kan Kata Imam Ahmad bin Hambal Kalau begitu pulang lagi Baca lagi kembali Quran Bayangkan kalau Nabi Muhammad yang mengawasimu Lebih tinggi lagi Bayangin Kalau Rasulullah itu ada di hadapanmu Melihatmu ketika kau baca Quran Dia buka itu Quran Dia khusukan hatinya Dia hadirkan hatinya Dia bayangkan 10 jiwa raganya Bahwa Nabi Muhammad ada di hadapannya Dia baca pateha Itu pateha enggak selesai-selesai Dia bayangkan Nabi Muhammad ada di hadapan Gitu Akhirnya dia keringat dingin Enggak mampu melanjutkan bacaan fatihanya Dia kembali kepada gurunya Apa yang kau bisa lakukan Aku tak sanggung bahai guru Aku menghatapkan fatihah saja Balik lagi yang ke rumah Bayangkan kalau Allah yang melihatmu saat ini Dari guru ke Nabi Allah yang melihatmu Dia pulang Muka bahan Quran Dia baca Dia bayangin Allah dengan kebesarannya Dengan keagungannya Melihat dia Memperhatikan dia Ternyata dari A'udhu sampai Bismillah Itu enggak selesai saat itu juga Ini kalau orang sudah ada Kehusuan dalam hati Ibadah enggak semaunya Ibadah Dia betul-betul mengerjakan ibadah Karena memang dia merasa diawasi oleh Allah Terima kasih telah menonton